Hai hai sobat ken ken sobat pasti sudah tidak asing lagi kan dengan produk yang memiliki kemasan yang cantik dan aman saat ini kemasan sudah menjadi sebuah keharusan dalam bidang usaha dengan adanya kemasan dapat memberikan proteksi terbaik untuk menjaga kualitas produk mulai dari mempertahankan rasa bau perlindungan dari sinar matahari dan pencegahan pembusukan kemasan yang cantik dan aman itu perlu loh karena dengan adanya tampilan kemasan yang cantik akan menaikkan nilai jual suatu produk di video kali ini saya akan memberikan informasi kepada sobat ken ken mengenai apa saja mesin pengemas yuk simak video kali ini sampai selesai ya eh tapi sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe dulu ya Nah yang pertama kita akan membahas tentang mesin impulsiler nah mesin ini adalah mesin pengemas yang paling banyak digunakan karena pemakaiannya yang mudah dan harga relatif terjangkau impulsiler atau press plastik yaitu alat yang digunakan untuk mengemas bahan atau produk dengan menggunakan panas untuk pencairan lapisan plastik pada kantong atau kemasan dan kemudian menghasilkan penyegelan yang kuat prinsip kerja impulsiler adalah dengan menggunakan aliran listrik untuk menghasilkan panas pada elemen pemanas di dalam rahang atau pita silar impulsiler tersedia dalam dua jenis yaitu hand impulsiler dan juga pedal impulsiler hand impulsiler adalah jenis silar yang dioperasikan secara manual dengan menggunakan tangan pengguna harus menekan pegangan secara manual untuk menghasilkan panas dan menjaga tekanan agar pemasan tersegel dengan baik sedangkan pedal impulsiler adalah jenis silar yang dioperasikan dengan menggunakan pedal atau tuas kaki pada alat ini pengguna menekan pedal dengan kaki untuk menghasilkan panas dan menutup kemasan plastik secara keseluruhan perbedaan utama antara hand impulsiler dan pedal impulsiler adalah cara pengoperasiannya yaitu manual dengan tangan atau menggunakan pedal dengan kaki di pasaran mesin impulsiler ini tersedia dalam banyak ukuran mulai dari 20 sampai 100 cm selanjutnya ada mesin vakum silar nah vakum silar ini merupakan alat yang digunakan untuk mengelas makanan atau bahan-bahan lain dalam plastik dengan menghilangkan udara di sekitarnya proses ini membantu memperpanjang umur simpan makanan dan mencegah kontaminasi dari udara bakteri dan kelembapan vakum silar bekerja dengan cara menghisap udara dari dalam kantong setelah udara terhilangkan akan di jepit secara rapat sehingga makanan atau bahan-bahan tersebut tersegel dengan rapat hal ini dapat memperpanjang masa simpan makanan mengurangi peborosan dan mempertahankan kualitas makanan lebih lama di pasaran mesin vakum silar ini sendiri ada berbagai jenis ya sobat mulai dari model portable sampai yang besar atau internal semua jenis ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing kalian bisa tonton video ini ya selanjutnya ada mesin cup sealer sobat ken ken pasti sudah tidak asing dengan mesin yang satu ini kan mesin ini digunakan untuk menutup gelas plastik dengan rapat menggunakan segel plastik mesin ini digunakan secara luas di industri makanan dan minuman terutama untuk usaha-usaha seperti kedai minuman boba kedai kopi dan sejenisnya prinsip kerja cup sealer ini cukup sederhana cup sealer tersedia dalam berbagai ukuran dan model tergantung pada kebutuhan bisnis ini contohnya mesin cup sealer manual dan semi otomatis nah selanjutnya ada induction sealer atau sering kita sebut dengan mesin segel induksi mesin ini digunakan untuk memasukkan segel kedap udara pada botol atau wadah lainnya yang terbuat dari bahan plastik prinsip kerja mesin ini melibatkan penggunaan medan elektromagnetik untuk memanaskan segel aluminum foil atau segel induksi lainnya mesin induksi sealer umumnya digunakan dalam industri makanan, farmasi, kosmetik, dan industri lainnya yang memperlukan segel yang aman dan higienis pada kemasan produk contoh dari penggunaan mesin induksi sealer dalam industri makanan adalah kemasan sambal dalam industri farmasi adalah kemasan obat-obatan dan industri kosmetik adalah kemasan gulur mesin ini memberikan segel yang kuat dan andal mengurangi resiko kerusakan produk dan memastikan kesegaran serta integritas kemasan penting untuk memahami bahwa mesin induksi sealer hanya digunakan untuk menghasilkan segel pada segel aluminum foil atau segel induksi serupa yang membutuhkan panas untuk mengarutkan atau mengikutkannya ini berbeda dengan mesin sealer lainnya yang menggunakan metode seperti segel karet atau segel mekanis untuk menciptakan segel pada wadah selanjutnya ada hand wrapping biasanya digunakan untuk membukus produk buah, sayuran, daging, ayam, bebek, dan lain-lain mesin ini biasanya tersedia di supermarket dan minimarket mesin pembukus plastik yang praktis bisa digunakan dimana saja bahan produksi dengan ukuran kecil sampai medium bisa menggunakan mesin ini untuk membukusnya lalu ada mesin can simmer atau segel botol atau biasa disebut juga pop can mungkin mesin ini masih asing untuk sobat can-can ya dengan perkebalan jaman membuat supplier menciptakan pet can yang merupakan kemasan berbentuk tabung pet can memiliki ciri khas bening pada bagian sampingnya yang dapat kamu desain sesuai dengan keinginan dari sisi kualitasnya, pet can memiliki tutup dari aluminium dan dengan kemasan ini memiliki kelebihan rentan tumpah dan dapat menaikkan nilai jual dari suatu produk berikut contoh mesin pop can yang ada di can-can yang terakhir ada mesin continuous densiler atau mesin DBF merupakan mesin yang digunakan untuk mengemas produk dalam karton plastik secara terus menerus mesin ini dapat menyegel hingga mencetak tanggal kata luarsa suatu produk yang sudah dikemas prinsip kerja mesin continuous densiler dengan memasukkan produk ke dalam karton plastik melalui conveyor atau mekanisme pengumpanan lainnya kemudian mesin akan menyegel kantong dengan menggunakan pemanas atau elemen pemanas yang terletak di sepajak jalur penyegelan proses ini dilakukan tanpa adanya jeda sehingga mesin dapat menghasilkan kemasan yang tersegel secara terus menerus mesin continuous densiler biasanya digunakan dalam industri makanan, farmasi, elektronik, dan sektor manufaktor lainnya dimana produk-produk perlu dikemas secara efisien dan higienis keuntungan menggunakan mesin ini adalah meningkatkan produktivitas, konsistensi, penyegelan yang baik, dan mengurangi resiko kontaminasi tidak hanya itu, mesin continuous densiler ini biasanya juga digunakan untuk proses finishing dalam percetakan untuk press bahan MMT mesin ini biasanya digunakan dalam industri makanan untuk mengemas produk seperti keripik, kacang, makanan ringan dalam kemasan yang membutuhkan pengisian gas nah itu penjelasan beberapa macam contoh mesin pengemas yang beredar di pasaran sebetulnya masih banyak lagi contoh dari mesin pengemas ya nah itu tadi semua produk-produk yang sudah saya jelaskan nah sobat bisa dapatkan di KenKen Indonesia kalian bisa kunjungi di www.kenken.id atau kunjungi juga di outlet KenKen terdekat di kotamu nah sekian video kali ini jangan lupa subscribe, like, dan komen ya semoga video ini bermanfaat dan sampai berjumpa di video selanjutnya KenKen Your Solution Sampai jumpa di videonya Sampai jumpa di Terima kasih.